selamat menikmati selalu merasa cukup merasa cukup bagaimana? yaitu kita bersyukur dengan suatu yang sedikit nah ini akan kita sadari kalau kita kita melihat S.A.W. tadi lihatlah pada orang-orang yang berada di bawah kalian nah kadang kita perlu berjalan kemudian melihat sekitar kita telusuri rumah-rumah sederhana yang barangkali mereka mereka cuma bisa hidup di atas air saja dengan rumah kayu nah seperti kita berada di sungai Martapura ini di pinggiran sungai banyak rumah-rumah yang kita lihat begitu sederhana tidak ada rumah yang layaknya istana dengan tembok enggak rata-rata disini adalah rumah kayu dan mereka itu hidup di atas air sesuai dengan keadaan seperti itu kita perlu melihat seperti ini sehingga kita selalu bersyukur dengan nikmat yang Allah S.W.T berikan karena kalau kita itu bandingkan dengan yang kaya terus dan kita bandingkan dengan keadaan kita akhirnya kita merasa tidak puas kok saya rizkinya gini ya kapan saya punya mobil itu ya kapan saya punya motor itu ya kapan saya punya rumah belayaknya istananya sultan ya nah namun kalau kita merenung dengan sederhana hal-hal kaya tadi kita akan bersyukur ya Allah ternyata rumah saya ini masih lebih bagus daripada rumah ini ternyata kendaraan saya masih lebih bagus daripada kendaraan ini nah itulah yang namanya kona'ah nerimo kita mensyukuri mulai dari suatu yang sedikit semoga makin belajar dari orang-orang lemah orang-orang miskin orang-orang yang di bawah kita sehingga kita makin bersyukur pada Allah dan Allah tambahkan nikmat-nikmat yang lainnya lagi Allah ya barifi Terima kasih Jazakumullah Khairan Wabarakullah Fikum video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!